Assalamualaikum semuanya, Wong Anime is back in here. Pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas mengenai siapa lagi kalau bukan Goblin Tumor yang satu ini. Yaitu Gobta yang walaupun terkenal karena kuat-kuatnya yang bikin orang pengen nendang dia merupakan salah satu individu terkuat di negara Tempes. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Gobta adalah salah satu hobgoblin yang dinamai oleh Rimuru pasca perseteruan antara Goblin dengan para Dyerwolf berhasil diselesaikan. Setelah dinamai, semua Goblin berkelamin laki-laki berevolusi menjadi hobgoblin. Sedangkan Goblin perempuan berevolusi menjadi Goblina dengan perubahan fisik yang terlihat jelas dengan signifikan. Walaupun hampir semua hobgoblin dan Goblina mengalami perubahan fisik ke bentuk menyerupai manusia biasa, Gobta adalah salah satu di antara beberapa Goblin yang tidak mengalami perubahan bentuk fisik. Namun secara intrinsik dia mengalami perubahan kekuatan yang begitu tinggi. Peran Gobta mulai terlihat pertama kali ketika Rimuru mulai berusaha mengatur para Goblin dan para Tempeswolf untuk menjadi lebih beradab. Mereka tidak memiliki masalah dalam pengumpulan makanan namun lain halnya dalam pembangunan tempat bernaung alias rumah juga pakaian. Hampir tidak ada satu orang pun hobgoblin dan Goblina yang bisa melakukan kedua hal ini. Para Goblin kemudian menyarankan kepada Rimuru untuk mencari tenaga ahli di Duargon. Kerajaan Dwarf yang memang terkenal akan kemampuan mereka dalam hal-hal teknis dan artistik seperti ini. Gobta yang dulu pernah ke sana kemudian menonton Rimuru, Rigur dan beberapa hobgoblin lainnya melakukan perjalanan ke Duargon. Setibanya di sana tidak semua hobgoblin yang ikut masuk. Mengingat mereka akan memasuki tempat yang tidak dikenal, maka akan lebih mudah masuk dan bergerak hanya dengan membawa kelompok kecil. Rimuru pun pada akhirnya hanya membawa Gobta yang pernah memasuki Duargon untuk menuntunnya di dalam negara tersebut. Sementara Rangga, Rigur dan yang lainnya menunggu di luar. Ketika Rimuru dan Gobta mengantri untuk memasuki Duargon, Gobta sebenarnya sudah memperingatkan Rimuru kalau monster lapar rendah akan diganggu dan dia bahkan hampir pernah mati dulu jika saja dia tidak ditolong oleh rombongan pedagang kobol. Namun karena perkataannya tertutup oleh perkataan lain, akhirnya Rimuru tidak terlalu memperhatikannya. Di antrian seperti yang telah diprediksikan, mereka pun pada akhirnya diganggu oleh para manusia. Dan hal ini berujung pada Rimuru dan Gobta dipenjarakan di penjara Duargon. Sementara Rimuru mengalami petualangannya sendiri di dalam negara Duargon, Gobta terus tertidur di dalam penjara hingga akhirnya Rimuru kembali dan mengingkat mulut Gobta dengan benangnya menyuruhnya untuk memanggil Tempest Wolf kalau dia ingin pulang. Setelahnya karena Gobta kebelet ingin buang air kecil, dia dengan sekuat tenaga bergerak ke sana kemari hingga kemudian tanpa sadar dia memanggil Tempest Wolf dari bayangannya. Dia lalu menyusul Rimuru, para Dwarf, dan rombongan yang telah meninggalkan Duargon dan meninggalkannya karena mereka lupa. Setibanya kembali, Gobta pun ditugasi Rimuru untuk mengajarkan para Hobgoblin lain kemampuan memanggil Direwolf dari bayangan, walaupun dia tidak memiliki kebecusan dalam melakukannya. Selain itu, dia juga bertugas sebagai pasukan patroli Goblin Rider menemani Rigur dan beberapa Hobgoblin lainnya. Suatu hari, beberapa Ogre datang dan menyerang para Hobgoblin dan Tempest Wolf yang berpatroli. Dalam pertempuran tersebut, para Hobgoblin berhasil dilumpuhkan dengan sihir penidur, sementara beberapa orang termasuk di antaranya Rigur, Rangga, dan Gobta berhasil bertahan. Namun kedatangan Rimuru pada akhirnya berhasil mengatasi kesalahpahaman para Ogre. Setelahnya, para Ogre yang telah tenang kemudian memberitahukan mengenai pembantaian penduduk desa mereka oleh ribuan monster Og yang menginvasi hutan Jura. Rimuru pun kemudian menamai para Ogre yang setuju untuk menjadi bawahan Rimuru dan mereka pun berevolusi menjadi kijin. Gobta bersama dengan para Hobgoblin lain yang tidak ikut berevolusi secara fisik kemudian belajar kepada Hakuro, salah satu dari para kijin yang ahli dalam ilmu berpedang. Tidak lama setelah Gobta mati dikarenakan racun, beberapa orang Lizardman yang dipimpin oleh Gabiru kemudian mendatangi Rimuru. Walaupun mereka berniat untuk mendapatkan sekutu dalam menghadapi invasi Og, namun dikarenakan cara mereka untuk mendapatkan sekutu di hadapan Rimuru seolah mereka menginginkan kalau Rimuru dan para bawahannya menjadi bawahan mereka, maka Rimuru dan para bawahannya sangat kesal kepadanya. Tidak lama kemudian Gobta yang hidup kembali setelah diracun mendatangi mereka dalam keadaan sudah mendapatkan poison resistance. Dan pada akhirnya Rimuru pun memberikan syarat kepada Gabiru kalau dia bisa mengalahkan Gobta, maka dia akan menjadi pengikutnya. Dari sini kita bisa lihat kalau Gobta memiliki talenta yang tidak terbatas sebagai seorang Hobgoblin. Dia menggunakan tendangan memutar yang Rimuru berikan kepadanya dan menggunakannya kepada Gabiru. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan shadow movement dan menghajar Gabiru dengan gerakannya itu. Walaupun kita harus akui kalau motivasinya melawan Gabiru terjadi karena dia tidak mau diracun lagi. Setelahnya, Gobta ikut berperan dalam pertempuran-pertempuran penting. Dia ikut berperan dalam penaklukan pasukan Ork yang menginvasi Hutan Jura. Dia juga ikut dalam penyerangan Karibdis. Walaupun dia bersama dengan para Goblin Rider lain kewalahan menghadapi Megalodon yang ikut bersama dengan Karibdis. Pada saat invasi kerajaan Falmouth ke Tempes, Gobita lah yang berhasil mencegah mereka menggunakan skema dan strategi yang digunakan oleh tiga Isekai Falmouth. Namun hal ini berakibat pada terjadinya pertarungan skala penuh antara para petarung Tempes dengan tiga Isekai Falmouth ini. Pada mulanya, pasukan Tempes di atas angin dengan perbedaan kekuatan yang jauh. Namun kemudian pasukan gereja barat di luar Tempes yang dipimpin oleh Uskup Agung Raihem memasang Prison Field. Dan efek dari barir penghalang ini membuat Gobita, Shion Hakuro dan para petarung lainnya melemah sehingga keadaan berbalik. Dalam pertarungan ini, Gobita dan Hakuro terluka parah sementara Shion bersama ratusan penduduk lainnya termasuk Gobzo meninggal. Setelah terbangun dan berhasil disembuhkan oleh Rimuru, Gobita bersama dengan Hakuro, Rigur dan Gale melakukan serangan balasan terhadap tentara kerajaan Falmouth yang telah menunggu di luar Tempes. Setelah Rimuru menjadi Trudim Lord dan keberadaannya sebagai Raja Iblis diakui oleh para Raja Iblis lainnya dalam jamuan Walpurgis, Rimuru kemudian berupaya membuat keberadaannya tidak hanya diketahui namun juga diakui oleh negara-negara lain. Sehingga peristiwa naas dengan kerajaan Falmouth tidak terjadi lagi. Untuk itu dia kemudian mengadakan festival pendirian Tempes. Festival yang tidak hanya menunjukkan keunggulan Tempes dalam bidang militer, namun juga dalam bidang budaya, teknologi dan juga ekonomi. Salah satu event penting dalam festival pendirian Tempes adalah turnamen pertarungan mirip gladiator yang diselenggarakan oleh Rimuru dan disaksikan oleh banyak pemimpin negara. Dalam turnamen ini Gobeta turut ikut di dalamnya dan melakukan pertarungan dengan Ranga. Namun mengingat dalam pertarungan Gobeta mengalami peningkatan kekuatan menjadi Wolf Rider dan pada akhirnya membentuk ikatan dengan Ranga, tidak ada satupun serangan Ranga yang mampu membuat Gobeta terluka. Hal ini membuat Gobeta mampu memenangkan pertarungan dengan Ranga. Pada pertarungan selanjutnya, dia kemudian bertarung dengan Masayuki si Flash Hero. Pada pertarungannya ini dia kemudian melakukan unik skill Magic Wolf Summoner, yaitu kemampuan unifikasi dengan serigala tunggangannya. Saat pertarungannya ini dia melakukan unifikasi dengan Ranga dan ini membuatnya berubah ke bentuk serigala humanoid. Sayangnya karena skill The Chosen One milik Masayuki yang mampu memboost luck alias keberuntungannya, Gobeta yang menyerangnya malah melewatinya dan menerjang tembok kolosium alias arena bertarung. Walaupun kalah, Gobeta pada akhirnya dianugerahi oleh Rimuru sebagai empat raja. Tidak hanya itu, peristiwa ini juga membuat Milim tertarik kepadanya dan kemudian melatihnya atau dalam tanda kutip menghajarnya bersama dengan bekas Raja Iblis Karion. Dalam latihannya bersama Milim, dia mendapatkan hormat dari bekas Raja Iblis Karion yang menganggapnya jenius dan bahkan memanggilnya dengan sebutan senior karena kemampuannya. Pada saat invasi ke Kaisaran Timur, Gobeta diberikan oleh Benimaru jabatan sebagai komandan utama dari Green Corps. Pasukan ini adalah pasukan utama dari Tempest yang terdiri atas 20.000 unit yang terdiri dari Goblin Rider, Hobgoblin, Kijin, Tempest Wolf, dan Tempest Star Wolf. Dalam invasi ini, dia menghadapi pasukan utama ke Kaisaran Timur dengan didampingi oleh Testarossa, salah satu Iblis Primordial bawahan Rimuru. Dalam pertarungannya ini, awalnya sesuai instruksi Benimaru, dia melakukan strategi tarik ulur. Namun setelah Rimuru mengeluarkan instruksi untuk melakukan serangan penuh, dia kemudian melakukan unifikasi dengan Rangga dan mengobrak-ngabrik pasukan ke Kaisaran Timur. Setelah invasi ini, mengingat Gobeta tidak memiliki persyaratan untuk menjadi True Demon Lord, Rimuru kemudian memberikan penghargaan sebuah hak khusus kepada Gobeta untuk bisa berbicara secara informal atau kasual dengan Rimuru. Hal ini membuat hampir semua petinggi jabatan Tempest, termasuk Suna, Sion, dan Benimaru, memelototi Gobeta secara bersamaan. Sebagai seorang petarung, pada dasarnya Gobeta memiliki tingkat bencana Amin. Namun dikarenakan bakatnya yang meluap, dia bisa mengalahkan musuh yang memiliki tingkat bencana lebih tinggi darinya. Ketika dia bergabung dengan Rangga yang masih belum menjadi True Demon Lord, maka kelasnya bisa naik menjadi kelas Special A dalam pertarungan. Tidak hanya itu, dia juga memiliki beberapa skill ekstra yang membuatnya susah dikalahkan dalam pertarungan. Dia memiliki Extra Skill Sage, skill yang berada satu tingkat di bawah Great Sage atau Pertapa Agung milik Rimuru. Skillnya ini membuat Gobeta mampu melakukan percepatan pikiran hingga ribuan kali normal. Dia juga memiliki Multi Layer Barrier yang merupakan pre-save penghalang berlapis tidak terlihat yang aktif setiap saat. Dia juga memiliki Danger Detection dan Magic Perception yang membuatnya mampu mengantisipasi bahaya di sekitarnya dan mendeteksi energi sihir di sekitarnya. Setelah dia bergabung dengan Rangga, menggunakan unik skill Magic Wolf Summoner miliknya, dia bisa melakukan skill-skill yang dimiliki oleh Rangga. Seperti misalnya Death Storm, kemampuan untuk memanggil badai beserta dengan pilar hujan petir hitam, Soaring Run, kemampuan untuk berlari di atas langit, dan skill-skill lainnya. Rimuru juga membekalinya dengan senjata buatan Kurobe, yaitu The Coil Cannon Ice Lightning Sword. Pedang ini adalah pedang pendek yang telah diisi dengan dua permata elemental, yaitu permata Icicle Lens dan permata Black Lightning. Pedangnya juga bisa diisi dengan peluru yang bisa dilontarkan menggunakan Black Lightning sehingga bisa menembak seperti layaknya pistol. Baiklah semuanya, itulah profil dan kisah tentang Bobka, si Hobgoblin terkuat. Gimana? Kalian suka videonya? Sebelum Wong Anime mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk membunyikan bell notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video Wong Anime. Dan dengan ini, Wong Anime mengakhiri video ini. Assalamualaikum, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.